Intro Eva Hafidaturrahma, putri dari Bapak Adey Suryadi, berhasil meraih gelar Hafizwah tertinggi di Mujahadah Kubro, yang sebelumnya telah melalui tahap Mujahadah Ula dan Mujahadah Zania. Mujahadah Kubro adalah tingkatan tertinggi gelar Al-Hafizwah, di mana syaratnya adalah harus disimak hafalannya 30 juz di hadapan minimal 5 orang Hafiz-Hafizwah. Lebih berat lagi, simaan tersebut harus dalam rentang satu waktu atau tanpa jeda, kecuali istirahat sholat dan makan dengan waktu yang dibatasi. Biasanya seorang Hafiz memerlukan waktu selama 12 hingga 18 jam. Namun sebelum ke tahap ini, seorang Hafiz atau Hafizwah harus menempuh kuasa 40 hari, dan dalam satu hari khotam membaca Al-Quran 30 juz, baru bisa mendapatkan rekomendasi untuk Mujahadah ketiga atau Kabirun. Eva Hafidaturrahma merupakan alumni terbaik pada tahun 2020, dengan berbagai prestasi yang kemilang ini dibina oleh 6 orang pembinat Tafiz Al-Quran, yakni Ustazah Hacca Mariyati Al-Hafizwah, Kepala Lembaga Tafiz Tilawa dan Ilmu Al-Quran Lem Tatiki, Ustaz Royani Ahmad S. Ud Al-Hafizwah, Ustazah Dariyah S. Ud Al-Hafizwah, Ustazah Arniza S. Ud Al-Hafizwah, Ustazah Nufita Sari S. Ud Al-Hafizwah, dan Ustazah Desirat Nasari S. Ud Al-Hafizwah. Turut hadir juga dalam pemberian gelar tersebut, Mudir Pondok Pesantren Al-Ibtifakiyah, Kepala P3SP Putri, Kepala Lem Tatiki Kampus D, Ustaz Zainal Abidin S. A. G. M. A. Al-Hafiz, Rektor Institut Agama Islam Al-Quran Al-Ibtifakiyah Indralaya, Dr. Hajja Muyasaro MPDI Al-Hafizwah, Kepala Humas, Pengurus PPM Dikjar, Santri Mabid, dan Santri Ekselen, serta Santri Wati Asramalem Tatiki. Dalam kesempatannya, Mudir Pondok Pesantren Al-Ibtifakiyah Indralaya, Dr. Andes Kiyai Haji Mudri Kori M. A. menjelaskan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan semata-mata dengan tujuan beribadah kepada Allah SWT atas pencapaian yang diraih Eva Hafidutur Rahma pada hari ini. Selanjutnya, beliau juga mengucapkan selamat kepada Eva, selamat kepada orang tua, kepada pembina, kepada Lem Tatiki, serta kepada pihak-pihak yang terkait. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dengan berjalannya mujahada ini, seperti Lem Tatiki, guru-guru, serta orang tua yang mendukung penuh. Lanjutnya, di-Ibtifakiyah menjadi hal biasa yang didapatkan ketika santri menjalankan tasmi 30 juz, sehingga mampu menjadikan Al-Ibtifakiyah Indralaya menjadi 20 pesantren berpengaruh di Indonesia, dan menjadi nomor satu terbaik di Sumatera Selatan karena berkah Al-Quran. Beliau juga menambahkan, dalam hadis suahi disebutkan bahwa keberhasilan Eva ini mampu memberikan rezeki kepada orang tuanya, serta syafaat kepada 20 orang di yaumil akhir nanti. Terlebih lagi, riwayat lain juga menyebutkan 30, 40, 70, hingga ratusan syafaat akan didapatkan ketika mendapatkan gelar mutlinah ini. Ustazah Haji Amariati selaku pendidikan Tepukri berharap, semoga dengan adanya mujahada kubroh ini mampu menjadikan Eva terus menjaga hapalannya, serta memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran dengan baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya, berapa anak daifah, pertama, harus menjaga burukannya, jangan sampai berbeda saat ini dengan nanti ya, sampai di akhir hayat. Artinya apa? Artinya memang harus dipulang terus, dimoroja Allah terus. Dulu, saya sempat, waktu baru selesai, hapalan Al-Quran 30, saya tanya ke Kiyai, apa amalan saya, supaya hapalan saya tetap muskin. Kata beliau, sebenarnya kalau amalan, itu cukup hanya mendawarkan geludu. Tetapi, yang paling penting, Al-Quran itu tetap selalu dimoroja'ah, diulang, ditakrim. Jadi, jangan sampai lengah, terhadap hapalannya itu. Itu satu. Yang kedua, bagaimana caranya, dia harus mewariskan ilmunya itu, kepada orang lain. Karena hadis masyarakat itu, sebaik-baik di antara kamu itu, orang yang mengajar Al-Quran, lalu mengajarkannya. Jadi, dia akan mewariskan ilmunya. Yang berikutnya, dia harus minimal, mengerti, mengerti, makna yang terkandung di dalamnya, lalu bisa, apa ya bahasa sekarang, implementasikan di dalam kehidupannya, dan mengamalkannya, dalam kehidupannya sehari-hari. Saya kira itu yang paling penting, untuk amin ya. Dalam kesempatan yang sama, Eva Hafidotur Rahma juga akan terus melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, serta mengabdikan diri kepada Pondok Pesantren Al-Ittifakiyah, Ibralaya. Baik, setelah menjahada ini, saya akan melanjutkan kuliah saya di Jakarta. Setelah lulus, saya pun akan mengabdikan diri kembali di Al-Ittifakiyah, dan menjadi SDM Al-Ittifakiyah. Ya, pasti untuk hafalannya, saya juga melanjutkan di Jakarta, karena di sana memang pusatnya, untuk mengembangkan hafalan dan tadwid, dan tafsir. Selain itu, Ade Suryadi, Ayah Kandung Eva Hafidotur Rahma juga berharap, semoga Ananda Eva istiqomah terhadap hafalan Al-Quran yang ia punya. Kalau harapan saya untuk anak saya ini, tetap istiqomah dalam hafalannya. Dari Kampus Pusat Pondok Pesantren Al-Ittifakiyah Indralaya, Tim Ittifakiyah TV mengabarkan. Tiga. Terima kasih.